Hai guys welcome back di YouTube channel gua Sang Trio Perfume bersama gua Trio dan di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu niche perfume lagi yang harganya tuh nggak mahal kali guys jadi harga niche perfume yang satu ini mirip dengan harga parfum desainer Yap di sini gua udah punya si 901 dari Bon perfumer maaf kalau pronuncenya salah guys karena biasanya parfum ini berasal dari Perancis dan dia naruh bahasanya itu dalam bahasa Perancis jadi kayak pronuncenya itu harus French itulah guys jadi lidah kampung gua ini acok acok pun jadi sering keselibet keselibet guys jadi mohon maaf kalian benarin aja di kolom komentar gimana bacaan yang seharusnya nah kemarin si 901 gua ini gua beli di KLCC di Amaris nah bagi kalian yang stay di area Selangor Kuala Lumpur atau Malaysia pas kalian jalan-jalan hangout ke Twin Tower boleh datang ke Amaris kalian boleh sniff apapun parfumnya ada di sana sniff aja nggak kalian beli pun nggak papa at least kalian bisa paham bau niche itu kayak gimana nah kalau misalkan kalian suka oh diwangi nih kalian bisa langsung beli atau nabung dulu karena ya harga niche perfume ini nggak terlalu murah guys bisa dibilang ini harganya rata-rata ke atas jadi di Amaris kalian bakalan jumpa konsultan yang super super baik guys mau apapun mau ini dong mau ini gua ya kalau datang ke Amaris at least tuh minimal sepuluh paper test itu gua pakai gua tunjuk seluruh sepuluh biasanya gua kalau datang ke sana selingkaran meja nya itu parfum yang udah gua sniff dan nggak gua beli pun nggak papa nggak marah mereka ya orang namanya ngecoba kan ya kalau suka ya dibeli kalau enggak atau masih enak nggak ya cocok nggak ya ya didiamin dulu dicoba dulu dirasa-rasa diingat-ingat dicari dulu referensinya apakah bakalan cocok dengan kita apa enggak nggak papa datang aja konsultannya nggak bakalan marah pasti dilayanin dengan baik nah si 901 ini punya tiga size yang pertama ada 15 mili 30 mili dan 100 mili ini harganya lumayan timpang guys kenapa gua bilang 100 ini karena yang 15 mili itu harganya 300-400 ribu yang 30 mili itu harganya 800 ribuan dan yang 100 mili harganya 4 juta bukan pilihan yang sulitkan untuk memilih yang mana dan alasan gua kenapa gua bilang 100 mili satu waktu gua datang ke KLCC gua cuma datang untuk ngecoba-coba doang dan dia kasih 901 ini nggak ada alasan buat nolak ini guys serius ini enak kali adem di hidung gua dan karena harganya lagi nggak terlalu mahal kayak serjof gua sampai 5 juta BDK 2 juta lebih state of mind 3 juta 500 enggak ini di bawah 2 juta that's why gua ambil aja dan satu lagi gua ambil yang 100 mili ini karena gua bisa open diken jadi bagi kalian yang pengen ngerasain parfum ini tanpa balik full botol kalian boleh datang ke instagram gua sang trio perfume nah kalian boleh PM di sana kalian kalau mau coba parfumnya 10 mili gua bakalan kasih dengan harga yang normal let's say ini kayak harganya 2 juta gua bakalan taruh harganya itu 200 ribu doang nggak bakalan gua tinggi tinggikan karena ya dalam penjualan parfum gua tengok makin kecil volumenya harganya makin mahal yang kayak contohnya ini 30 mili 800 ribu 100 mili 1 juta 400 kan itu 50% perbedaan harganya tapi perbedaan parfumnya 70 mili nggak worth it kan that's why gua mau nolong juga teman-teman sekalian yang nggak mau blind buy yang nanti kalau 100 mili dan ternyata nggak suka kan hubazir jadi nggak kepake jadi di sini gua mau nolong juga mana yang mau coba-coba boleh datang ke instagram gua dan tanya di sana nah kalian mau nanya tentang apapun parfum di sana insya Allah bakalan gua jawab nah sebelum kita sniff kita review dulu kotak dia nih bond perfumer paris dan di sini gua beli yang 901 jadi si bond ini dia ngeluarin parfum kayak bukan nama-nama jadi dia angka ini 901 902 401 802 kayak gitu dia kasih flanker name dia dan di sini gua dapat yang you di parfum 100 mili di sini juga ada tulisan ingredient dalam bahasa Paris dalam bahasa French itu ya nutmeg almond and patchouli yang 3 ini kenapa gua bisa tahu karena di belakangnya juga ada tapi dalam bahasa Inggris guys jadi dia tulis beberapa ingredients inti dia bintang utamanya dan beberapa informasi juga di dalam kotaknya ini dan di sini kalian bisa tengok juga ini harganya insya Allah semoga kalian bisa nampak gak blur 429 ringgit itu kalau di indokan sekitar 1.400.000an dari samping ini distributernya dan dari samping ini gak ada cuma kode 901 juga di atas kosong dan di bawah ya seperti biasa beberapa informasi dan yang paling penting batch code oke mari kita sniff lagi bau dari parfum bond favorit gua ini yang bikin gua tertarik untuk beli jadi sebelum kita kupas tuntas kayak gimana si bond ini cek video unboxing berikut dulu guys so check this out selamat menikmati 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 selamat menikmati